Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli min-min kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ke temen-temen baru Kalau mau info terbaru dari Mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Tuan Monan, bagaimana aku bisa lupa? Aku masih punya beberapa kata Untuk dikatakan kepadamu Kita akan pergi ke ruang belajar Gimana? Nah, bagus Aku punya waktu satu jam Nah, bagus Tolong ikuti aku Cingshe, kau masih belum membuat teh Untuk diberikan kepada Tuan Monan Eeeh Cingshe pun membawakannya teh Tuan Mo, silahkan minum tehnya Dalam hati Cingshe, benar aja Dia cuma tahu bela diri Dia gak tahu cara meminum teh Tuan Mo, apakah dua pembunuh hari ini Dari dunia gelap? Apa yang spesial dari mereka? Dunia gelap Apa itu? Dalam hati Tuan Yan Apa? Dia gak tahu Ini adalah klasifikasi seniman bela diri di keluarga kuno Ranah pertama adalah Bahwa seniman bela diri Telah mengelola vena yang cerah Ranah kedua Adalah bahwa seniman bela diri Telah mengelola vena tersembunyi Dan dia memiliki alam gelap Dan juga cukup mengerikan Ranah ketiga Adalah seniman bela diri yang terlalu kuat Orang-orang ini umumnya Adalah master dari keluarga bela diri kuno Dalam hati Monan Ternyata mereka dinilai seperti ini Berbeda dari apa yang guru ajarkan kepadaku Dia sepertinya seniman bela diri Gak layak disebut keluarga kuno Tuan Monan Terima kasih atas bantuan anda kepada keluarga kami Anda harus menerima ucapan terima kasihku Aralogi ini Atau jam tangan ini Dikirimkan kepadaku oleh mantan kawasan perjuanganku Seikat kunci ini Adalah sebuah rumah Didekat sekolah anda Dengan cara ini Anda gak perlu khawatir Setelah dari sekolah Aku harap anda akan menerimanya Ini hal yang berguna untukku Terima kasih Hei kau benar-benar beruntung Apa kau tahu ini jam apa Cinsyuk Sepertinya Aralogi ini sangat berharga Karena aku memberikannya padaku Maka aku akan memberikan anda waktu Aku akan membuat beberapa obat herbal Dan aku Akan memberi anda beberapa Terima kasih Tuan Monan Hei Obat Itu bagus Tapi itu hanyalah pil obat biasa Keluarga yan kami Gak kekurangan pil Aku membuatnya melalui penyulingan Aku udah kehabisan kata-kata Dan waktuku udah habis Selamat tinggal Tuan Mo Aku benar-benar minta maaf Karena Cinsyuk masih muda dan bodoh Aku akan mendidiknya lagi Ayo Antara Tuan Mo yang terhormat ini Untuk kembali ke rumah Dia pun akhirnya pun diantarkan ke rumah Dalam hati Monan Bagaimana bisa Lampu rumahku menyala Aku ingin lihat Siapa pencuri yang berani-beraninya masuk Saat di dalam Ternyata ada Lee Newton dan kawan-kawan Kau Bagaimana keadaanmu Monan Kau kembali Monan Lalu lampu diskonya dicabut Keparat Siapa itu Cepat nyalakan Aduh Ternyata Monan kembali Bagaimana caranya Kalian bisa masuk rumahku Lee Newton berkata Kami mengkhawatirkanmu Jadi kami disini Menunggumu untuk kembali Kamu kembali begitu larut Dan kau marah kembali kita Benar-benar gak punya hati nurani Cangka menambahkan Iya Apa kau gak bisa bertarung Apa kau bisa melawan orang-orang itu Jika bukan karena Lee Newton Aku tidak ingin datang ke rumahmu yang rusak ini Saat dia melihat kondisi rumahnya Ternyata ada wain yang tumpah Ada putung rokok dimana-mana Rumahnya sangat berantakan Rumahku gak menyabutmu Keluarlah Cangka berkata Apa yang kau katakan Temannya yang di kanan berkata Kau pikir kau siapa Aku datang kesini Ke rumahmu yang jelek ini Untuk menunggumu Monan Kau harus tahu Ini rumahku Kalau kamu gak suka Kau boleh pergi Dalam hati Monan Aku gak memikirkannya Dari SMA Aku tinggal di rumah keluarga Tan Sekarang aku bisa pindah ke rumah baruku Dia pun akhirnya pergi membawa koper Ini adalah kunci rumahmu Nih Hey Kemana kau gak pergi Ini udah malam Ini gak ada hubungannya denganmu Apa yang gak ada hubungannya denganku Jika ibuku bertanya Dia gak berpikir kalau aku telah mengusirmu Kenapa kau begitu Kami menunggumu untuk kembali Karena kami adalah temanmu Kau ingin menjadi temanku Kalian gak pantas untukku Hei Berhenti Pacarnya jaga masih terus menatapinya Apalagi Sesuatu Tentu saja sesuatu Aku ingin bertanya Apa yang kau lakukan di lintas balap Kalau kamu ingin mengucapkan terima kasih Kamu gak harus mengucapkannya Apa kau gila Kenapa kami berterima kasih padamu Kau tahu kan Kau bisa memukul semua gangster itu dengan bela dirimu Kenapa kau gak melakukannya dari awal Lihat Apa yang telah bajingan itu lakukan kepada pacarku Monan Apa yang kau pikirkan Kenapa kau gak ingin menolong kami sejak awal Apa kau layak untuk menjadi teman kami Hari ini Kau harus meminta maaf pada kami Jadi kau pikir Aku gak melakukannya dengan baik Lebih baik Aku akan mengembalikanmu ke para gangster itu sekarang Cukup Monan Mereka semua adalah temanku Hei Jaga teman-temanmu Lain kali Kalau mereka membuat masalah lagi Aku tidak akan membiarkan mereka pergi Monan Tunggu Monan pun pergi Apa yang terjadi padanya Seorang pria berpikiran sempit Dia sangat marah Kemana dia bisa pergi Setelah dia meninggalkan rumah Di pagi hari Dia menaiki sebuah bus Monan Apakah kau pergi ke sekolah Ada seorang wanita menghampirinya Wanita berambut ungu Pergi ke sekolah sepagi ini Kau layak mendapat pujian Oh Selamat pagi Direktur Lalu tiba-tiba Busnya mengerai mendadak Dan wanita itu jatuh Kepelukan si Monan Maaf Aku gak bisa berhenti Gak apa-apa Ada tempat disini Duduklah Aku akan duduk di belakang Terima kasih Lalu wanita itu duduk Di belakangnya Ada orang misterius Dalam hati orang misterius itu Masih waspada Tangan orang itu semakin ke depan Dan taksia ditarik oleh wanita itu Dalam hati Monan Tampaknya Guru Dalam kurung kelas Juga menyadarinya Dia cukup waspada Dasar jalang Lalu pencuri tadi Melihat ke arah orang lain Ini dia Tapi tiba-tiba Gurunya berkata Nyonya Jangan lengah Berhati-hatilah dengan dompetmu Dasar wanita jalang Apa yang ada di tanganmu Keluarkan itu Kau ingin mencuri wangku ya Ada apa denganmu Persetan Semua orang Berhati-hatilah Dia adalah seorang mencuri Dia ingin mencuri Barang-barang semua orang Lalu orang-orang itu Mulai melihat ke arahnya Supir bus berkata Nak Kau berani-beraninya Mencuri barang-barang Orang di dalam busku Aku akan menangkapmu Dan membawamu ke kantor polisi Hah Eh keparat Bajikan mana Yang mengatakan Bahwa dia ingin membawaku ke polisi Yang mana ha Dia mengeluarkan sebuah pisau Wanita tua Aku akan mencuri dompetmu Apa yang bisa kau lakukan Serahkan tasmu sekarang Jalan gendut Kau bisa lihat di tasku Hanya dompet yang berharga Yang lain tidak Hentikan omong kosongmu Berikan tasnya Jangan pikir Aku gak tau Ada barang apa aja di tasmu Kau udah berlebihan Tidak hanya ingin mencuri Tapi kau merampok Kembalikan Atau kita akan memanggil polisi kesini Sial Hei Garis sialan Apa kau gak lihat pisau ini Ayo Mana keberanianmu sekarang Aku akan memberimu pelajaran hari ini Pergilah kau ke neraka Lalu pencer itu menyerang Dan serangannya Berhasil mengenai mukanya Ah Darah Sepir bes Cepat berhenti Karena besnya berhenti Dia langsung kabur Woi Bajikan Mona langsung keluar Dan mengejar penjahat itu Kau gak akan bisa menyusulku Kalau begitu Kau akan mati Lalu Mona menendang sebuah batu Dan batunya Berhasil mengenai kakinya Dan orang itu terjatuh Aduh Apa yang terjadi Tapi ternyata Di belakangnya ada mobil BMW guys Dan dia Akhirnya tertabrak Kalau kamu gak melukai seseorang Aku mungkin akan membiarkanmu pergi Mona pun kembali ke dalam bus Apa Aku menemani dia ke rumah sakit Bukankah Aku harus membayar biaya medis Ketika aku pergi ke rumah sakit bersamanya Dan uangku juga telah dicuri Kalau dia gak banyak bicara Mungkin aku tidak akan kehilangan tasku Harganya sangat mahal Tahu Seorang NPC berkata Hey Orang ini kembali Bagus Bahkan dia mendapatkan dompetnya Dompetnya pun langsung diambil Saat dia mau buka tasnya Dia berkata Dasar bajingan Kenapa 10 ribu dolar yang ada di dompetku hilang Aku punya 13 ribu dolar di dompetku Jadi kenapa tinggal 3 ribu Aku ingin mengucapkan terima kasih padamu Tapi aku gak membayangkan Kau lebih buruk daripada pencuri Lalu wanita itu ditampar Dasar jalang Dasar kau bajingan kecil Kau udah mencuri uangku Dan sekarang kau memukulku Apa kau tau siapa aku Aku gak takut pada siapapun Lalu wanita itu ditampar lagi Kau Kau gak sopan Kau udah mencuri uangku Tolong Diam Mati lu gendut Wanita itu pun dipukul keluar Udah mencuri uangku Tapi memukulku juga Kalau kamu berisik Kau akan kukirim ke neraka Bersama pencuri itu Orang lain melihat itu ketakutan Lalu gurunya pun akhirnya bangun Tenanglah Aku akan membawamu ke rumah sakit Jangan khawatir Ada rumah sakit di dekat sini Mereka berdua pun pergi ke rumah sakit Di rumah sakit Dalam hati Monan Bahkan jika lukanya dijahit Pasti akan meninggalkan bekas luka Yang pastinya gak sedap dipandang Aku harus pergi ke toko obat sekarang Monan pun pergi ke toko obat Saat sampai Bos bantu aku mencari obat ini Dia belum memberi sebuah kertas Anak muda Apakah kau datang kesini Untuk menghabiskan waktuku Nama obat macam apa ini Sebentar Aku rasa Aku punya dua dari daftar ini Dan yang lainnya Aku belum pernah mendengarnya Anda gak punya obat-obat ini disini Bukan hanya aku yang tidak memilikinya Bahkan toko obat-obatnya di Cina Tidak ada yang memilikinya Aku telah melihat banyak obat sejak lama Tapi tidak ada obat-obatan ini Ayo pergi Jangan main-main disini Monan berkata Kalau anda belum melihat sendiri Bukan berarti itu gak ada Biarkan aku sendiri yang mencari obat-obatan di toko anda Dan aku akan membayar lebih Apa yang ingin kau lakukan? Kalau nanti ada yang rusak Aku gak berani menjualnya ke tamu lain Sebenarnya Aku juga tahu obat Cina Tetapi nama ramuannya yang aku tahu Tidak sama dengan disini Tapi selama aku mencium bau obatnya Itu udah cukup Untuk menentukan apa efek ramuan itu Jika anda gak percaya Anda bisa mencobanya Nah Kalau kamu tahu apa efek bubuk ini Aku akan membayar kamu masuk Coba aja Lalu mana mencoba menciumnya 16 rasa Jika dikombinasikan Akan menghilangkan rasa sakit Mendengar itu Penjualnya kaget Ya Tuhan Apa kau benar-benar bisa merasakannya? Nah Kau belajar obat-obatan Cina sejak kecil Siapa namamu? Namaku Monan Aku tidak punya banyak waktu Aku harus mulai mencarinya Lalu Monan mulai mencari Nah Aku punya halaman di belakang tokoku Aku juga menanam tanaman obat di dalamnya Apa kau ingin melihatnya? Antarkan aku Dalam hati Monan Ini hanya 200 meter persegi Tetapi tanaman yang tumbuh di atasnya sangat banyak Hei Anda bahkan menanam bintang kecil Tanaman disini sangat kaya Jadi gimana? Apa ini cukup? Ini cukup Tapi aku harus menggunakan tungku obat Monan pun memulai prosesnya Dalam hati penjual itu Awalnya aku berpikir Bahwa dia hanya bisa membedakan obat-obatan Aku gak menyangka Bahwa dia masih bisa membuat obat Aku mungkin akan disini untuk waktu yang lama Anda gak perlu pedulikan aku Sangat lama Baiklah kalau begitu Dalam hati penjual itu Dia sangat hebat Dalam mengendarikan apinya Setelah sekian lama Mungkinkah obat-obat Cina akan naik daun? Monan berkata Aku telah selesai Berapa harganya? Enggak Kamu gak usah bayar Kalau begitu Aku akan memberimu sebotol obat Obat ini dapat menghilangkan bekas luka Nah Boleh tuh Kasih ke Siapa namanya? Kasih ke Ghostly Doctor Lalu Monan pun keluar Ternyata Lin Yutan menunggu di luar Monan Akhirnya kau muncul Aku akan menelpon polisi Kalau kau gak muncul Bagaimana bisa kau ada disini? Aku datang bersama ibuku Karena hal kecil Kamu gak pulang Dan kamu juga gak pergi ke sekolah Apa kau mencoba untuk mengambil kesempatan? Untuk membuat ibuku bersimpati denganmu Kamu salah paham Ada hal yang harus aku lakukan Lin Yutan membalas Aku belum salah paham Apa yang bisa kau lakukan? Ngomong-ngomong Aku gak peduli Sementara ibuku belum tahu kau meninggalkan rumah Kau harus kembali Aku udah menemukan rumah untuk tinggal di dekat sekolah Aku tidak akan kembali Apa? Kau udah punya rumah untuk tinggal Berapa banyak uang yang kau miliki? Tidak bagus Jika tinggal di bawah jembatan Kau tidak bisa tinggal di sana Kenapa kau begitu keras kepala? Aku gak ingin lebih banyak bicara lagi denganmu Aku akan pergi menemui guru An Kau gak bisa masuk Pimpinan sekolah Sedang berbicara dengan guru An Guru An akan meninggalkan sekolah Apa? Lalu Monan pun kembali ke rumah sakit Monan Apa yang kau lakukan di sini? Kepah sekolah Guru Monan Kenapa kau masuk gak mengutuk pintu? Aku dengar Guru An akan meninggalkan sekolah Aku sedikit cemas Lalu seorang merambut hitam berkata Aku tidak bisa melakukan ini dengan tergesa-gesa Kami orang dewasa Sedang mendiskusikan berbagai hal Keluarlah Ini gak sopan Gak sopan Pastinya membutuhkan istirahat Kau sebagai guru Apa kau gak tahu akan hal ini? Untuk mendiskusikan sesuatu Sebaiknya Tunggu guru An sampai kembali ke sekolah Kau Nak, kamu jangan begitu Kami hanya mencoba memujuk guru An Untuk kembali ke sekolah Bibitang Serahkan masa ini kepadaku Dalam 3 hari Guru An pasti akan kembali ke sekolah Hahaha Naif Bagaimanapun Guru An Kau harus menenangkan dirimu dalam beberapa hari terakhir Dan kami akan kembali lagi nanti Guru yang laki-laki berkata Jangan khawatir guru An Kami akan menangani sisanya Semoga kau cepat pulih Monan berkata Aku akan mengantar kamu ke kepala sekolah Kepala sekolahnya berkata Sekarang Guru An dalam suasana yang gak stabil Dia hanya mempercayaimu Kamu akan bekerja keras selama beberapa hari ke depan Dan kamu nanti harus menelponku Apa kau mengerti? Aku mengerti Oh iya Itu bisik-bisik ya guys Mereka berdua pun pergi Guru An berkata Monan Jangan bujuk aku Wajahku hancur Aku gak bisa kembali ke sekolah Aku akan menakuti teman-teman sekelasmu Aku masih bisa merasakan sakit sekarang Aku dijahit begitu banyak jarum Ini akan menjadi bekas luka Aku akan menjadi jelek Aku gak berani melihat ke cermin Aku tidak berani untuk memberitahu keluarga ku Aku tidak berani bertemu dengan teman-temanku Aku bisa membantumu Menghilangkan bekas luka di wajahmu Maksudmu operasi plastik Aku tahu Aku rasa Aku juga memikirkannya Operasi plastik Gak bisa dibandingkan dengan ini Ambillah dan coba ini Tidak hanya luka akan pulih dengan cepat Bahkan bekas luka pun akan hilang sepenuhnya Seperti sedia kalah Benarkah? Tentu saja Untuk apa aku berbohong? Selama kau menggunakan obatnya Kulitmu akan pulih kembali Aku percaya baramu Kemarilah Bantu aku menggunakannya Aku sangat jelek Aku gak berani melihat diriku sendiri Wajahmu akan kembali cantik dengan segera Monan pun mulai memberinya obat Oke Kau udah lelah seharian ini Lebih baik kau beristirahat Dalam hati Monan Ketika dia bangun Dia akan merasakan efeknya Keesokan harinya Hah? Aku benar-benar pulih sepenuhnya Apakah aku bermimpi? Monan Ini sangat hebat Apa yang terjadi? Wajahku benar-benar sembuh Terima kasih Monan Aku yang kembali ke sekolah sekarang Aduh Bagaimana? Tiba-tiba Apakah kau merasakan sakit setiap bulan? Iya Apakah kau tahu ini? Apakah kau tahu cara menyembuhkannya? Ini karena udara dan kekurangan darah Tapi pengobatannya agak sedikit asing Guru An berkata Aku tidak memperdulikan caranya Aku masih bisa mengerti Ayo lakukan Baiklah Aku akan memulainya Lalu Monan mulai pengobatannya Hei hei Dalam hati Guru An Monan Ini dimana kau memegangnya Ini terlalu memalukan Tapi sangat nyaman Set 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 Aduh Tidak Lepaskan aku Ini geli Lalu akhirnya Mereka pergi ke sekolah Haa Senang rasanya bisa kembali ke sekolah Seorang murid berkata Hei Bukankah itu Guru An Aku mendengar Bahwa dia dirawat di rumah sakit Bagaimana bisa dia tampak sehat Haa Dewiku Akhirnya dia datang kembali Ada apa dengan Guru An Sepertinya dia lebih baik dari biasanya Seorang lagi membalas Iya Dia adalah guru tercantik di sekolah menengah kami Tapi siapa itu Pindah di sebelahnya Bagaimana bisa dia bersama dengan Guru An Mereka sangat dekat saat berjalan Aku benar-benar gak perlu pikir Akan kembali ke sekolah ini Monan Apa yang terjadi Aku gak bisa menunggu lagi Ayo masuk Kenapa kau melamun Kamu baru aja sembuh Jangan terburu-buru Walaupun itu guru Tapi enakkan panggilnya kamu daripada anda Lagian Guru An kan masih muda Hehehe Guru An berkata Setelah dirawat Purutku udah gak sakit Tapi satu Kau meletak tanganmu di tempat yang memalukan Bukankah kau mengambil kesempatan dari itu Tiba-tiba seseorang datang Yuxin Apa benar itu kau Apa kau kembali Guru Fan Apa yang kau inginkan Dalam hati Monan Aku ingat orang ini Dia adalah Fan Chang Di kehidupan masa laluku Dia menyukai An Xin Xin Meskipun dia bukan pasangannya Hubungan mereka gak terlalu buruk Namun aku melihat kebenaran dalam kesulitanku Saat aku kesusahan Dan ingin meminta bantuan Dia gak membantuku Guru Fan membalas Senang bisa berbicara denganmu Aku ingin mengundangmu untuk makan malam Malam ini Untuk merayakan kepulanganmu Gak perlu Guru Fan Kita ini hanya rekan Sesetelah ini Panggil aku guruan Gak semua orang bisa memanggil namaku Yuxin Hey Yuxin Dalam hati guru Fan Sialan Dia sangat dekat Bocam miskin itu Cepat atau lambat Kau akan mati Monan pun kembali ke dalam kelas Saat di kelas Dia bertemu dengan wanita yang berambut hitam waktu itu Oh ya guys Ada yang tau Wanita rambut hitam ini gak Namanya siapa Karena ini dari awal komik Belum dikasih tau Siapa namanya Jadi untuk sekarang Gua panggil si rambut hitam dulu ya Si rambut hitam berkata Monan Aku udah gak ada hubungannya dengan dia Dalam hati si rambut hitam Pria ini Terlihat sedikit tampan Dan dia terlihat sangat menarik Gak Gak Aku harus bekerja keras Untuk belajar Aku harus mengambil universitas yang bagus Aku gak ingin memikirkan hal yang lain Oh iya Aku hampir lupa Untuk mengumumkan sesuatu Dia pun maju Para siswa dan siswi sekalian Biarkan aku memberitahu kalian sesuatu Sekolah kita Akan mengadakan upacara Kelulusan senior kita Dalam beberapa hari ke depan Nah Hebat Diam Kami udah siap Tapi kami masih punya beberapa alat peraga Untuk berlatih Dan sekarang kita akan harus meminta beberapa anak laki-laki Ke gedung tua Untuk mengambil alat peraga Si rambut putih berkata Gedung tua Bangunan itu penuh dengan hantu Aku gak ingin pergi ke sana Si rambut pirang menambahkan Aku lebih suka membersihkan toilet Daripada pergi ke sana Gak ada orang di sana Itu mengerikan Si rambut mangkok berkata Bangunan hantu apa Temannya yang dikirim membalas Tempat itu telah lama ditinggalkan Dan digunakan untuk tempat menaruh barang-barang sekolah Tetap aku dengar dari waktu ke waktu Bahwa di gedung itu Ada tangisan di tengah malam Jadi siapa yang ingin pergi bersamaku Silahkan daftar Aku Aku akan menemanimu Ayo Meskipun beberapa orang adalah penakut Kalian gak bisa melarikan diri Ayo Beberapa orang lagi Aaaaah Si rambut hitam berkata Aneh Kenapa kita gak mendengar tangisan kali ini Dalam hati monan Aku gak merasakan ada tangisan sama sekali Monan Apakah kamu gak takut Masih mencari-cari Kalau kita ketemu Ambil aja dan langsung pergi Monan berkata Langit dan bumi benar Setan dan hantu Pasti takut padaku Huh Dasar membual Lalu tiba-tiba muncul beberapa tawon Kenapa Ada banyak tawon disini Si rambut hitam berkata Mereka udah ada sejak lama Dalam rangka melindungi lebah yang langka ini Sekolah harus meninggalkan gedung pengajaran ini Dalam hati monan Ini bukan lebah biasa Tapi lebah mayat Saudari terakhir datang ke sekolah ini Dan sayangnya Gara-gara lebah ini Seluruh orang membengkak Gak sadar Bahkan ada yang hampir mati Monan berkata Karena aku udah menemui hal yang berbahaya ini Biar aku yang membereskannya Monan Apa yang kau lakukan Jangan kesana Lebah-lebah itu akan terganggu Lalu lebah-lebah itu keluar Dan lebah-lebah itu Mengerhubungi monan Monan Alarm Bentar Iya benar Alarm Monan berkata Gak perlu Aku baik-baik aja Kau mundurlah Monan Monan Apakah kau masih hidup Dasar cacing brengsek Aku setrum semuanya Monan Apakah benar kau baik-baik aja Bagaimana ini bisa terjadi Monan memegang sesuatu di tangannya Ratu Lalu tiba-tiba Monan Kenapa tidak ada luka Ya aku Mengoleskan insektisida Ke seluruh tubuhku Lebah itu mati setelah mencium baunya Lalu dua orang datang Si botak berkata Apa yang terjadi Temannya berkata Siapa yang terluka Monan membalas Tidak apa-apa Kami gak terluka Lebah-lebah ini Telah dibunuh olehku Monan Ini terlalu berbahaya Jangan melakukan hal seperti ini lagi Ayo kembali Iya Kami tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi pak Kami akan kembali ke kelas Dalam hati Monan Suara lebah mayat Bisa membuat orang berhalusinasi Dan aku bisa menggunakan lebah mayat Untuk menemukan potongan kenam gulungan Guru An Guru Akhirnya anda kembali Merasa sangat senang Wow Lihatlah Guru An Sangat cantik Tapi bukankah dia terluka Hah Itu semua cuma rumor belah kak Halo Para siswa terkasih Karena ada urusan pribadi Ibu gak bisa masuk beberapa hari ini Apakah kalian jadi malas dalam beberapa hari ini Seorang murid berkata Guru Kau gak disini selama beberapa hari Kami galau tanpa anda Ya guru itu benar Seorang lagi berkata Guru Aku dengar guru dirawat di rumah sakit Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tahu lanjutan chapter ini Atau manhu menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video